Persoalan kependudukan ini menjadi persoalan yang maha strategis, bukan soal strategis saja, tapi maha strategis. Dia akan menentukan sektor politik, dia akan menentukan sektor ekonomi, dia akan menentukan sektor budaya, sosial, dan lain-lain. Pikirkan ini baik-baik, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, pikirkan ini baik-baik, jangan sembarangan. Saya mau lihat ada calon-calon gubernur, wali kota nanti yang akan menyampaikan visi misinya nanti ketika kampanye ini. Bagaimana strategi mereka untuk memperhatikan soal politik kependudukan ini. Sudah ada perdasus mengenai kependudukan, tapi saya baca aduh karu-karuan. Saya mau katakan begini, perlu ada peraturan daerah yang mengatur mengenai politik kependudukan, mengenai perlindungan penduduk, mengenai pembatasan atau apa ini soal kependudukan ini. Ada tiga hal saja yang perlu dimuat diatur di sana. Pertama, bagaimana meningkatkan jumlah penduduk orang asli Papua. Bupati, wali kota, kau pikir itu. Ketua semua habis ini. Kapal masuk, pesawat masuk. Tadi Ketua Sinode sudah bicara. Ketua orang tiga koma sekian juta. PNJ berapa? Tujuh delapan juta. Bagaimana kau tingkatkan dari sisi kuantitas jumlah orang asli Papua. Yang kedua, bagaimana kau membuat orang Papua ini supaya mampu bersaing. Dari sisi kualitasnya. Baru yang ketiga, bagaimana di dalam politik kependudukan itu kau buat sedemikian rupa. Supaya orang Papua ini mendapat proteksi yang wajar. Cuma tiga hal itu saja yang kau buat. Di dalam pengaturan kependudukan itu. Bahwa perlu ada regulasi tentang kebijakan kependudukan. Atau politik kependudukan. Atau apa namanya pengendalian penduduk di provinsi Papua ini. Bukan saja di provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan semuanya. Dan ini sangat penting dan saya sudah kemukakan tadi tiga hal itu yang harus diatur. Yang pertama itu mengenai kuantitas orang asli Papua. Harus diatur dan dijamin di dalam regulasi itu. Misalnya saja begini. Orang Papua yang mempunyai anak ketiga, empat, lima, sampai sepuluh, dua belas. Akan disantuni oleh pemerintah. Misalnya seperti itu. Soal yang tadi dikatakan kawin lebih dari satu itu. Saya kira tidak perlu diatur lagi itu. Otomatis saja itu. Ya cuman berkaitan dengan hal itu harus konsultasi dengan Bapak Ketua Sinode dan pendeta-pendeta. Harus konsultasi dulu. Tapi kalau tidak ya pakai perjanjian lama saja. Prinsip saya begini. Prinsip saya ini. Sebenarnya Tuhan Yesus juga dalam perjanjian baru itu tidak melarang untuk kawin. Tapi yang dilarang adalah cerai. Tinggal ditafsirkan saja. Kalau tidak dilarang untuk kawin, ya kawin saja itu. Kenapa sih? Tapi kalau cerai, jangan. Jangan pakai alasan begini. Oh, kita untuk monogami jadi. Saya mau kawin kedua itu saya harus cerai yang pertama dulu. Ini nanti kajian teologis. Teman-teman di STT. Jadi jangan kita pertentangkan perjanjian lama dan baru lagi. Dua-dua itu jalan sama-sama saja. Sebab yang saya yakin pasti itu, di surat Titus itu, itu Rasul Paulus bilang, Titus, kau pitetapkan penatua-penatua di kereta sana itu. Tapi kau pilih, jangan yang kawin istrinya lebih dari satu. Itu yang tidak boleh. Tapi yang bisa diangkat sebagai diakin-diakin apa, penatua-penatua itu, itu yang satu istri saja. Artinya di jemaat kereta itu juga ada lebih, ada warga jemaat yang kawin lebih dari satu. Begitu. Nanti tanya Bapak Pendeta dorang dulu, ini pendapat saya sendiri jadi. Nah sekarang begini, Bapak-Bapak Pendeta, bagaimana dengan kita punya unduafi-unduafi dorang ini? Sukawin lebih dari satu. Bagaimana dorang ini? Terima saja tuh. Ya terima saja, mau apa lagi? Jadi sudah, jalan secara adat saja sudah begitu. Dengan itu kan kita bisa menambah populasi. Ini penting ini. Saya tidak main-main soal ini. Saya bicara sangat serius. Karena ini akan mempengaruhi aspek politik, aspek ekonomi, dan sebagainya. Nah yang kedua itu proteksi, perlindungan, afirmasi. Harus dijamin bahwa ada perlindungan bagi orang asli Papua di dalam perda kependudukan itu. Jaminan apa? Khususnya jaminan pekerjaan. Bagaimana caranya bikin KTP penduduk Papua? KTP Papua? KTP lokal? Bikin saja. Dan barang ini kami sudah diskusikan dengan Biro Pusat Statistik. Kami sudah diskusikan, saya sudah tanya mereka. Apakah di dalam KTP yang sekarang kita pegang semua ini, ada kode yang menunjukkan bahwa pemegang KTP ini adalah orang Papua? Jawabannya tidak. Karena ini merupakan KTP nasional. Kalau memang demikian, sudahlah tambah beberapa digit kode di situ untuk mengidentifikasi pemegang KTP ini adalah orang asli Papua. Tapi itu sesuatu pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah pembentukan KTP Papua. Untuk apa KTP lokal Papua ini? Di dalam rangka rekrutmen pegawai. Baik pegawai swasta maupun pegawai negeri. Tulis di situ, di dalam perda itu, bahwa untuk memperoleh pekerjaan baik itu pegawai negeri maupun swasta, nanti kan tinggal diatur normanya bagaimana. Tetapi ini intinya saja yang saya sebut. Perlu yang bersangkutan, perlu pemegang kartu penduduk lokal. Kita mengkunci di situ. Jadi jangan berpikir lagi, aduh nanti bagaimana, 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 bagaimana itu soal itu. Jadi banyak hal yang bisa kita buat di dalam perda mengenai pengendalian penduduk itu. Nah kalau bagaimana dengan mereka yang datang dengan pesawat, berapa kali penerbangan dari luar Papua masuk ke sini. Mengendalikan mereka dengan cara bagaimana. Itu nanti kita harus diskusikan dan pikirkan itu. Orang berpindah satu tempat ke tempat lain itu hak asasi manusia juga. Kita tidak bisa bilang begini, eh kamu tidak boleh masuk ke Papua dengan pesawat. Nanti dong bilang, eh kamu tidak boleh datang ke Jakarta lagi. Kan repot ini. Jadi memang perlu pengaturan yang rasional mengenai pengenalian penduduk itu. Lalu yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan kualitas penduduk masyarakat Papua itu bagaimana. Perlu dijabarkan lebih jauh lagi di sana.